Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video saya ini teman-teman Nah musim dingin sudah tiba teman-teman, jadi saatnya harus ganti tanaman yang bisa bertahan hidup di musim dingin Tahun ini saya mau coba tanam stroberi putih dan merah teman-teman Nanti di akhir video saya akan tanam seperti biasanya di setiap tahunnya di musim dingin itu tanam daun bawang teman-teman Ikuti videoku sampai selesai ya teman-teman, terima kasih Belanja, pilih yang sudah ada buahnya Ini saya buat untuk dipanen nanti di awal musim semi Semoga bisa tumbuh subur ya teman-teman Ini pertama kalinya saya tanam stroberi Nah ini sudah selesai yang warna merah stroberi ini Ini sudah selesai Yang ini sudah selesai, sekarang saya mau tanam yang warna putih ini teman-teman Karena ya teman-teman, ada salah satu penonton video saya katanya Kakak panen stroberi putih juga kak katanya Kalau di daerah tempat saya tinggal ini jarang ada stroberi putih teman-teman Kebetulan kemarin di home center saya lihat ada yang stroberi putih jadi saya mau tanam teman-teman Mau coba tanam maksudnya Ini untuk yang putih Semoga berhasil untuk dipanen nanti ini teman-teman Nah ini kegiatan saya kalau lagi libur seperti ini teman-teman Kalau ada suami saya tidak bisa diam seperti ini teman-teman Saya tidak bisa beraktifitas di belakang Soalnya dia pasti ajak jalan-jalan Nah sudah selesai yang warna putih teman-teman Sekarang saya mau tanamin bunganya nenek teman-teman Seperti biasa setiap tahunnya pasti mertua saya itu dia beli tanaman yang Setiap musimnya itu pasti dia beli tanaman teman-teman Beli-beli bunga begitu Dan seperti biasa dia pasti suruh saya tanam Jadi saya tanam teman-teman Kami punya hobi yang sama suka tanaman Nah bunga ini yang mekar di musim dingin nanti teman-teman Lihat ini stroberinya sudah mulai berbuah teman-teman Ini sudah berbuah Yang stroberi warna merah Nih stroberinya satu Ada lagi satu disini Nih Ada beberapa yang sudah berbuah Ini dia stroberi putihnya Tapi belum Belum ada bunganya teman-teman Yang putih seperti ini ya Tuh Selain stroberi teman-teman Tahun ini ya Seperti biasanya di setiap tahunnya Saya mau tanam Daun bawang lagi teman-teman Jadi saya setiap kalau ke supermarket Dapat lihat daun bawang yang ada akarnya seperti ini Saya pasti beli Walaupun Kondisi daun bawangnya seperti ini ya teman-teman Nah sudah ada yang layu-layu seperti ini Biasanya ini adalah barang diskon teman-teman Saya lebih Saya beli saja Karena ini ada akarnya Jadi saya beli saja Ini kalau dirupiahin ya kemarin Satu ikat seperti ini ya Ini sudah beli yang beberapa hari lalu Seperti ini Murah sekali hanya kurang lebih Kalau dirupiahin ya kurang lebih Kemarin saya dapat murah sekali daun bawangnya Seperti ini teman-teman Satu ikat ini Kalau dirupiahin itu sekitar 12.000 rupiah Sudah teman-teman Jadi saya beli Ini daun bawangnya Kalau ini saya sudah tanam beberapa Minggu yang lalu teman-teman Daun bawang yang lebih Daunnya lebih halus gitu teman-teman Kalau ini lebih besar sedikit Nah ini bedanya seperti ini Pokoknya setiap tahunnya Saya itu pasti tanam daun bawang teman-teman Karena ini adalah Bumbu dapur khasnya orang Jepang Kalau sering sekali dipakai ini teman-teman Kalau daun bawang Sangat penting Ini langsung pakai tangan saja Ini tanamnya seperti ini teman-teman Setiap tahun Dan bakal sangat subur Kalau di musim dingin teman-teman Setiap tahunnya seperti ini Saya tanamnya rapat-rapat Karena benar-benar tidak punya Spot lain teman-teman Setiap tahunnya seperti ini Dan gua datang-teman daun bawangnya berdampingan dengan daun kemangi bibit kemangi untuk tahun depan teman-teman ini dia daun bawangnya